Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rehan Triadi dari 12.42 Absen 28 Disini saya ingin menjelaskan sinopsis dan unsur intritik dari novel Azizaka karya Wawan Susetya Aji Saka adalah pencipta aksara Jawa dan peletak pertama kalender Jawa yang menggunakan hitungan berdasarkan perjalanan bulan Sebagai manatau hijriah yang kini dikenal sebagai tahun Saka Asal mula cerita Azizaka dimulai di desa Medangkawit, desa Medjati, Jawa Tengah Hiduplah seorang pendekar baik hati yang sakti mantra guna bernama Azizaka Ia mempunyai sebuah keris pusaka dan berbentakti Sehari-hari ia ditemani dua orang abdinya yang setia yang bernama Dora dan Sembada Pada suatu hari ia meminta izin kepada ayahnya untuk pergi mengembara bersama Dora Sementara Sembada ditugaskan untuk membawa dan menjaga keris pusaka miliknya ke pegunungan Gendang Di tengah perjalanan di hutan Azizaka dan Dora menolong seorang laki-laki tua yang sedang dirampok Laki itu merupakan pengungsi dari negeri Medangkamulan Dia adalah satu dari sekian rakyat yang mengungsi karena takut dimakan oleh rajanya Yang bernama Prabu Dewata Jengkar yang suka makan daging manusia Azizaka dengan dekat bulat berniat menolong rakyat negeri Medang Ia menuju istama dan masuk ke dalam menemui sang ragu Di sana ia mengatakan kepada Prabu bahwa ia menyerahkan diri untuk dimangsa Dengan senang Prabu mendengar hal tersebut Tetapi Azizaka mempunyai permintaan sebelum menjadi santapannya Ia memohon imbalan tanah seluas sorben ikat kepalanya Ketika sang Prabu menariknya melangkah mundur Ternyata sorben itu malah bertambah panjang dan lebar Sampai ia mengulur sorbannya di tengah lautan selatan Hingga ia tenggelam di lautan Karena hal tersebut sang Prabu meninggal Azizaka ditobatkan oleh semua rakyatnya Untuk menjadi raja baru di kerajaan Medang Kemudian suatu hari Azizaka menyuruh Dora untuk mengambilkan kerisnya di pegunungan kendeng Setelah berhari-hari berjalan Sampailah Dora di pegunungan kendeng Ketika dua sahabat tersebut bertemu Mereka saling rangkul untuk melepas rasa rindu Setelah itu Dora pun menyampaikan maksud kedatangannya kepada sembada Dia mengatakan bahwa kini Tuan Azizaka telah menjadi raja negeri Medang Beliau mengetus kemari untuk mengambil keris Kusakanya untuk dibawa ke istana Tetapi sembada tetap teguh akan tanggung jawabnya Ia tidak akan memberikan keris itu kepada siapapun Kecuali Tuan-Nya sendiri yang mengambilnya Serasa mereka berdua mempunyai tanggung jawab Dan keteguhan diri akan tugas yang diimbangnya Akhirnya mereka berdua bertarung sengit mengalahkan satu sama lain Karena mereka sama-sama kuatnya Mereka pun mati bersama-sama Sementara itu Azizaka sudah mulai gelisah menunggu kedatangan Dora Di pegunungan kendeng membawa kerisnya Ia memutuskan untuk menyusul abdinya itu pergi ke pegunungan kendeng seorang diri Betapa terkejutnya ia saat tiba di sana Ia menempati kedua abdin setianya telah tewas Mereka tewas karena ingin membuktikan kesetiaannya kepada Tuan mereka Untuk mengenang kesetiaan kedua abdinya tersebut Azizaka menciptakan aksara Jawa Yang mengisahkan pertarungan antara dua abdinya Yang memiliki kesetiaan yang sama Dan tewas bersama Huruf-huruf tersebut juga dikenal dengan istilah carakan Unsur intristik penokohan dalam novel Azizaka 1. Prabu Azizaka sebagai seorang pendekar yang mengembara 2. Dora sebagai abdi setia dari Prabu Azizaka 3. Sembada sebagai abdi setia dari Prabu Azizaka 4. Prabu Dewata Cangkar sebagai Raja Negeri Medan Kamulan Alur Alur yang digunakan dalam novel adalah maju Karena ceritanya berawal dari Azizaka sebelum mengembara hingga menjadi seorang raja Sudut pandang Sudut pandangnya yang digunakan adalah sebagai rakyat Digunakan untuk membuat pembaca merasakan kisah Azizaka dalam perjalanan mengembaranya Setting tempat Setting tempat terletak pada Merdang Kawin Di hutan, negeri Merdang Kamulan, di Laut Selatan, dan di Pegunungan Kedeng Setting waktu Setting waktunya tidak dicantumkan secara jelas dalam novel Pesan moral Pentingnya menghargai rakyat ketika kita menjadi pemimpin Dan menghindari kekerasan dalam sifat egois Dan selalu mengenang perbuatan orang yang baik terhadap kita Amanat Kita harus saling menolong sesama manusia walaupun kita baru pertama kali bertemu Kelebihan Jalan ceritanya yang menegangkan sehingga membuat saya bisa merasakan perjalanan Azizaka Dan terdapat juga nilai-nilai edukatif Kelemahan terkadang terdapat kesalahan kata dalam novel Sekian dari saya Apabila ada kesalahan kata Mohon dimaafkan Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton